Hai Sobatpedia, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, meski di tengah pandemi COVID-19. Di bulan puasa ini pula semoga kalian semua tetap semangat puasanya ya. Oke Sobatpedia, kali ini kita akan membahas alur cerita film Greenland yang dirilis tahun 2020. Penasaran kan gimana serunya film ini? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar bersama kita terus berbagi pengetahuan menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita tonton review filmnya. Cekidot Film Greenland ini menceritakan tentang seorang keluarga yang berusaha menyelamatkan diri dari sebuah meteor yang akan menghantam bumi dalam kurun waktu 48 jam, di mana kita akan diperlihatkan betapa mengerikannya kehancuran yang diakibatkan oleh meteor tersebut. Tidak hanya kehancuran bahkan meteor ini juga akan mengakibatkan kepunahan masal di seluruh penjuru bumi. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama John yang bekerja sebagai arsitek. Saat itu ia sedang mendengar berita yang menginformasikan bahwa sebuah komet berukuran sangat besar bernama Clark akan mendekat ke bumi. Sesampainya di rumah, John bertemu dengan istrinya yang bernama Alisan. Sedikit dijelaskan bahwa sebenarnya John dengan Alisan sedang memiliki masalah rumah tangga yang mengakibatkan mereka menjadi canggung satu sama lain. Singkat cerita, Alisan menyuruh John untuk pergi berbelanja karena di rumahnya akan diadakan sebuah pesta. John pun berangkat bersama putranya yang bernama Nathan dan sesampainya di sana ia melihat banyak sekali pesawat yang sedang menuju ke suatu wilayah. Ketika sedang berbelanja, dirinya mendapat sebuah pesan dari presiden yang berisikan tentang pengungsian darurat untuk orang-orang yang terpilih saja. Ia pun segera pulang dan sesampainya di rumah ia memberitahu Alisan bahwa ia menerima sebuah pesan darurat dari presiden yang akan melakukan evakuasi untuk orang-orang yang terpilih. Namun ternyata Alisan tidak mempercayai hal itu. Dan kemudian mereka pun melihat siaran berita yang menayangkan secara langsung jatuhnya komet Clark yang diperkirakan akan mendarat di lautan. Namun setelah beberapa saat menunggu komet tersebut dan masih belum terlihat, John akhirnya pergi keluar rumah. Nampak kondisi di luar sangat hening dan tiba-tiba saja muncul sebuah getaran yang disertai dengan hembusan angin yang sangat kuat. Ternyata pecahan komet itu jatuh di kawasan Florida dan menghasilkan sebuah gelombang kejut dalam radius 1.500 mil dari tempat jatuhnya komet tersebut. Mereka yang melihat berita itu pun menjadi sangat panik dan ketakutan. Dengan situasi yang terjadi saat ini, lalu John kembali mendapat sebuah pesan dari Presiden yang menyuruhnya untuk segera menuju ke bandara militer secepatnya. Semua orang sangat kebingungan karena hanya keluarga John yang mendapat pesan dari Presiden. Mereka tidak mengetahui bahwasannya John mendapat pesan darurat dikarenakan dirinya adalah seorang arsitek, yang mana itu artinya ia akan dibutuhkan di masa depan bila mana kepunahan masal terjadi. Mereka pun kemudian bersiap untuk segera menuju ke bandara dan di luar nampak langit berubah menjadi merah akibat dari ledakan komet klak. Di tengah perjalanan, orang-orang yang tidak mendapat pesan memohon kepada John untuk ikut bersamanya menuju ke bandara militer. Namun tentunya, John tidak dapat membantu mereka, karena itu sudah menjadi ketetapan dari Presiden. Di malam harinya, John terpaksa memotong jalan dan akhirnya mereka pun berhasil. Sesampainya di bandara militer, nampak banyak sekali orang-orang tidak terpilih yang memaksa untuk masuk ke dalam sana. John kemudian memperlihatkan kode QR yang telah ia terima dari pesan Presiden dan penjaga pun mengizinkannya untuk masuk. Di dalam gedung, mereka dipasangkan sebuah gelang dan diperintahkan untuk memilih barang yang paling penting saja. Namun sialnya obat diabetes Nathan tertinggal di dalam mobil dan karena hal itu John terpaksa harus kembali untuk mengambilnya. Alisan yang merasa panik meminta kepada petugas untuk menyusul John. Namun mereka mengatakan bahwa orang yang berpenyakit tidak diizinkan untuk ikut ke tempat evakuasi. Meskipun Alisan telah memohon kepada para petugas, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena berada di bawah perintah. Singkat cerita, John kembali lalu masuk ke dalam pesawat. Namun ia tidak menemukan Alisan dan Nathan di sana. Kemudian seorang pria memberitahu John bahwa orang yang berpenyakit tidak diizinkan untuk ikut dan seketika ia pun tersadar bahwa Alisan dan Nathan masih berada di luar. Ketika John keluar dari pesawat nampak terjadi kekacauan dari orang-orang yang mulai menerobos masuk ke bandara dan para petugas pun terpaksa menembaki mereka. Namun sialnya, tembakan tersebut mengenai bahan bakar yang mengalir hingga akhirnya terjadi sebuah ledakan besar dan kebakaran di sana. Sementara itu, Alisan dan Nathan sedang berada di mobil dan karena ia tidak dapat menemukan John, akhirnya Alisan pun menuliskan sebuah pesan untuk John di sana. Tak lama setelah Alisan dan Nathan pergi jauh, ternyata John baru saja sampai di mobil dan ia mendapat pesan dari Alisan yang menyuruhnya untuk menyusul ke rumah mertuanya di desa. Alisan kemudian pergi ke sebuah supermarket untuk mendapat obat diabetes Nathan, namun tak lama kemudian keadaan di supermarket berubah menjadi sangat kacau akibat dari para pemberontak. Setelah berhasil mendapatkan obatnya, Alisan pun segera pergi dari sana. Dan kemudian mereka ikut bersama seseorang yang akan menuju ke utara. Sementara itu di atas gedung orang-orang putus asa sedang berpesta sembari menyaksikan jatuhnya komet Clark. Di sisi lain, John berhasil mendapat tumpangan ke arah utara untuk menyusul Nathan dan Alisan. Di tengah perjalanan, seorang pria mengatakan kepada John bahwa di sana terdapat sebuah penerbangan lokal dari pelosok Amerika menuju ke Greenland. Greenland sendiri merupakan sebuah bunker yang akan digunakan orang-orang terpilih untuk berlindung di sana. Sementara itu, Alisan harus mendapat sebuah musibah bahwasannya orang yang telah memberikan tumpangan ternyata bukanlah orang baik. Namun mereka hanya menginginkan gelang yang telah diberikan petugas agar dapat masuk ke dalam pesawat evakuasi. Mereka pun mengambil gelang milik Alisan kemudian pergi dengan menculik Nathan bersamanya. Begitupun dengan John, seorang pria di dalam truk juga menginginkan gelang tersebut dan terjadilah perkelahian hingga truk yang ditumpanginya menjadi oleng dan tergelincir. Namun nasib baik akhirnya datang kepada Alisan, ia pun kembali mendapat tumpangan dari seseorang untuk menuju ke bandara dan kali ini Alisan benar-benar sampai di bandara. Kemudian dialihkan ke bangsal pengungsian dan Alisan pun berhasil menemukan Nathan. Ternyata kedua orang yang telah mencuri gelang dan menculik Nathan sebelumnya telah diketahui oleh para petugas dan mereka menahan orang tersebut, lalu mengevakuasi Nathan di sana. Sementara itu, setelah sampai di sebuah rumah, mereka lalu melihat berita bahwa komet dengan ukuran paling besar akan segera menghantam bumi dalam jangka waktu beberapa jam lagi. Ia pun kemudian segera pergi dengan menggunakan mobil yang ada di sana menuju ke rumah mertuanya. Dan sesampainya di sana, John berbincang-bincang untuk pertemuan terakhirnya. Tak lama setelah itu, Alisan pun datang dengan diantar oleh bas militer. Sekarang mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk menyelamatkan diri sebelum komet besar tersebut menghantam bumi. Setelah bersiap dan kemudian mengajak mertuanya untuk ikut bersamanya. Namun dia menolak dan menyuruh John untuk pergi menjaga Alisan dan Nathan. Tak lama kemudian meteor pun jatuh di dekat lokasi mereka dan akhirnya mereka pun segera berpamitan lalu pergi dari sana. Namun di tengah jalan lagi-lagi mereka harus terhambat oleh kemacetan. Dari berita siaran radio, mengatakan bahwa partikel-partikel kecil meteor tersebut akan jatuh tepat di posisi mereka berada saat ini. Dan benar saja, tak lama kemudian partikel meteor tersebut berjatuhan tepat di tempat tersebut. Beruntungnya John dan keluarga masih sempat menyelamatkan diri dengan pergi menuju ke hutan dan berlindung di bawah sebuah jembatan. Di malam harinya mereka melanjutkan perjalanan untuk sampai ke bandara. Dan sesampainya di sana, tempat tersebut telah kosong. Namun ternyata mereka belum terlambat karena pesawat terakhir masih belum pergi dari sana. John kemudian berusaha mengejar pesawat tersebut dan pilot pun turun lalu mengajak mereka untuk segera masuk hingga akhirnya mereka pun terbang. Dan di pagi harinya mereka sampai di Greenland. Namun tiba-tiba meteor berukuran cukup besar pun jatuh dan menghantam permukaan hingga menyebabkan sebuah ledakan yang sangat mengerikan. Akibat gelombang dari ledakan meteor tersebut, pesawat yang ditumpangi John pun akhirnya oleng. Sementara si pilot berusaha untuk mengontrol pesawatnya untuk segera melakukan pendaratan darurat dan pada akhirnya mereka pun berhasil mendarat. Namun kedua pilot tidak terselamatkan. Di langit terlihat abu meteor sudah mulai berjatuhan dan mereka pun segera menuju ke arah banker. Beruntungnya mobil militer datang tepat waktu dan segera membawa mereka ke dalam banker. Tak lama lagi meteor terbesar akan menghantam bumi dan diperkirakan akan menyebabkan kehancuran yang sangat besar dan tentunya kepunahan masal yang tidak terhindarkan. Setelah mereka masuk ke dalam banker, meteor terbesar pun akhirnya jatuh di sana. Mereka pun harus bertahan dari ledakan meteor yang sangat kuat. Akhirnya setelah sembilan bulan lamanya, mereka kemudian keluar dan kembali melihat keadaan bumi dari luar banker. Terlihat kondisi bumi yang telah hancur akibat dari jatuhnya komet Clark. Dan di akhir film, ternyata masih terdapat beberapa orang yang berhasil bertahan hidup dengan berkomunikasi lewat saluran radio. Film ini menggambarkan bagaimana kondisi seandainya kiamat terjadi di bumi ini yang diakibatkan oleh sebuah meteor raksasa hanya dalam waktu 24 jam. Oke Sobatpedia, sampai di sini video kita kali ini seperti biasanya. Kalau kalian suka dengan video ini kalian boleh subscribe channel ini dan jika ada saran silakan tambahkan di kolom komentar agar channel ini berkembang dan pastinya dapat menghibur dan menambah wawasan kita semua. Baiklah saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!